Pemerintah tim DVI Rupa Sakit Polri Kerabat Jati mengalami kesulitan mengidentifikasi 38 jasad korban terbakarnya pabrik petasan karena kondisi jenazah yang sudah sulit dikedali. Sudah 9 jenazah berhasil diidentifikasi dan diserahkan ke pihak keluarga. Sementara itu korban tewas bertambah menjadi 48 orang setelah 1 korban yang menjalani perawatan meninggal dunia. Korban meninggal dunia akibat petaka pabrik kembang api milik PT. Panjam Buana Cahaya Sukses Kabupaten Tangerang Balta bertambah 1 menjadi 48 orang. Korban atas nama Atin Puspita mengembuskan nafas terakhir pada Senin Dini Hari setelah 5 hari berada di ruang ICU RSU di Kabupaten Tangerang. Ibu satu anak ini telah menjalani tindakan medis berupa operasi pelancaran pembuluh darah namun nyawanya tetap tak tertolong akibat mengalami luka bakar di atas 85%. Tanya operasi apa namanya itulah buat pemancingan pembuluh darah biar salah mungkin terkata kalau sakit kalau nggak salah ya terang-terang kalau nggak salah. Rencananya jenazah Ati akan dibawa pihak keluarga ke kampung halamannya di Pekalongan Jawa Tegak untuk dimakamkan. RSU di Kabupaten Tangerang masih merawat 10 pasien korban di mana dua diantaranya berada di ruang ICU dalam kondisi kritis. Sementara itu tim BVI Rumah Sakit Polri masih melakukan identifikasi puluhan korban terbakar yang pabrik kembang api PT. Panjam Buana Cahaya Sukses Kabupaten Tangerang. pihak yang menganggung kesulitan melakukan identifikasi jenazah menggunakan antemortem karena kondisi bayat yang sudah habis terbakar. Proses identifikasi yang bisa dilakukan dengan mencocokkan DNA jenazah dengan keluarganya. Seluruh DNA keluarga korban sudah diambil sampelnya tetapi identifikasi menggunakan DNA yang membutuhkan waktu dua minggu. Hingga kini tim BVI RS Polri Keramat Jati sudah menyerahkan sembilan jenazah korban yang berhasil diidentifikasi. Tim Liputan FSD Media Jakarta